so many times i thought you leave me broken inside i feel i've lost my sanity i don't believe in happy and jeez bottom of heart and hope you'd still love me in the end hey lord welcome back with me and this key jangan biar oke jadi akhirnya proyek kijang kita yang paling serius yaitu si kijang kupe akhirnya si mesinnya udah keluar ya guys ini mesinnya kita lihat dulu ke dalekan lucu banget sih eh gini dong eh gini gini jadi ini mesinnya udah turun semua buat kalian mau lihat sekeliling si mesinnya tuh kayak gini ini gearboxnya kita lepas sampai gearbox kopelnya masih ada di mobil ya ini jadi dari sini ke mesin kita copot semua ini nanti mesinnya mau di powder coat dulu gear pocket dan segala macem mau kita bersihin dulu mesinnya pokoknya harus clean banget yang harus dicat dicat yang harus di powder coat powder coat kayak header gini kan udah ada karat ya kita jadi kita ganti atau mungkin kita powder coat lagi knalpot masih belum lepas masih ada di sana jadi untuk perbandingan ini mesin supra x 100cc ini mesin kijang kijang berapa cc sih 1800 ya apa 2000 tolong komen di bawah gua takut salah cc nya jadi gitu ini mesinnya udah lepas semua dan ini mesinnya sebenernya gak ada ngebul cuma mau dirapihin aja dibersihin kalau ada parking harus diganti kita ganti nah kalau di mobilnya setelah kita turunin ternyata kayak gini gini nih ini silerannya harus dibuang dulu kayak gitu aduh kok gua bego ya gua pegang ya terus ini kan jalur AC nanti kita lepas dulu booster remnya kita lepas dulu terus ini biar kita bisa cat semua nih jadi mesinnya udah turun semua sasis yang kelihatan di bawah ini kita mau cat dulu hitam nanti hitam gloss knalpot nanti kita lepas dulu aja karena ya itu bisa dilihat knalpot ya udah gak warna besi udah warna coklat alias warna karat jadi kita harus ganti atau ya harus better diganti sih knalpotnya dari depan ke belakang cuman ownernya sih pengennya tetep original jadi mungkin kita cari knalpot original hijang kalau gak ada mungkin kira custom knalpot oke terus untuk bagian bodi ini udah kelar semua masih kaleng ya guys jadi kita gak main the boltable nah jadi ini atep kenapa dibiarin gak? atep nanti dikerok sama sekalian ini sama ini kita kerok dulu jadi aslinya tuh pas lagi dateng nih mobilnya dalemannya tuh gak di cat epoxy-an doang gue gak tau sih kenapa gak di cat putih padahal sih yang gue liat nih mobil udah pernah di repaint guys jadi mungkin bengkel sebelumnya tuh gak seserius ini jadi kayak ini ini nih tulang tengah gak dilepas kan ada tulangnya nih kita lepas nah jadi ini gak ke cat nih ada segini gak tau emang dari toyotanya gak tau emang pas lagi repaintnya aslinya mungkin mobilnya warna gak mungkin ya kayaknya emang dari toyota ya berarti ini gak tau boleh komen dibawah yang merasakan juga punya kencang kayak gini emang dari toyotanya tuh di cat gak sih engine bay nya? nah boleh tentu komen ya oke terus pelok pelok nanti udah diganti peloknya apa itu masih rahasia yang pasti semacam turbofan gitu oke keren banget terus tripping kita udah bikin ngikutin Recaro Spectrum nanti di update pas mobil udah jadi jok juga udah pake Recaro Spectrum nanti tirnya udah ada Nardi dashboard nanti kita cat ini mau dilepas pelafon-pelafon semua nanti kita cuci karena ini masih aslinya bener-bener masih ketolong ya terus daleman interior nanti kita cat dan anti karat semua anti karat dan cat untuk suspensi gak diceperin sama sekali untuk mobil ini terus kaca-kaca karet semua udah baru dateng semua ini tinggal lepas antena nih wiper kita mau lepas pokoknya nih pokoknya yang bisa dilepas kita lepas semua kita bikin jadi berapa ribu bagian supaya hasil catnya maksimal gak ada pokoknya dikit banget masking gak pake lah edit masking guys tanda oke jadi ini sebenernya proyeknya earthpremium buat kalian yang penasaran boleh cek aja di instagramnya earthpremium atau cek tujuh instagram kita yang linknya ada disini jangan lupa subscribe juga biar gue bisa semangat ngancurin tuh mobil abu gitu jadi ini udah turun mesinnya kita bakal naikin langsung lagi ke belakang spray booth untuk persiapan di cat nih langsung catnya apa tetap catnya warna putih tapi putihnya apa special buat buat kalian nanti kita bocorin langsung terus yah abis ini kita bakal dorong-dorong lagi nih mobil kemarin gue langsung gatel-gatel sih ini kayak harus kita bersihin dulu kayaknya guys ya ini kan kayak kotor banget nih bisa dilihat ya karena gosok kan ya wajar yang namanya di bengkel cuman kita mau bersihin dulu sebelum di cat kalo di cat tuh harus bersih banget mobilnya kalo ada debu di dalam takutnya pas lagi ngecat juga debunya keluar gitu jadi biasanya sih kita cuci deep clean dulu ya mobilnya kalo mau dicat jadi gitu yang pasti sih nih gila kenapa gue paling seneng kijang ini sih pertama mungkin yah ada rumor ini bekas ambulan ada rumor juga yang mengatakan ada yang buat ambulan ada yang buat pribadi ya cuman yang pasti sih mau bekas ambulan ke atau bukan ke ini mobil keren sih ini kijang keren dan waktu kemarin tuh dikerok emang ini karoseri ya guys jadi keliatan ada sambungan disini keren jadi mungkin ini tadinya yang pickup ya yang pickup dibikin jadi kayak gini sama salah satu karoseri makanya disini juga ada sambungan nih yang mungkin kita mau tetepin ada dari kayak orinya cuman nanti gue obrolin dulu sama owner ya ownernya mau dateng sih bentar lagi dan ownernya emang suka banget mobil dua pintu nanti dia mau masukin lagi mobil dua pintu kesini salah satunya mercy nah itu bocoran lagi buat kalian jadi kita projectnya masih banyak banget tenang aja dari satu orang aja gak cuma satu mobil jadi gue bahagia banget sih disini projectnya ada terus dan kita bisa update terus buat kalian jadi makanya kalian subscribe biar kita semangat buat update nya dan mudah-mudahan mobilnya beda terus supaya ya kalian gak bosen gitu dan komen juga kalau kalian dari empat kijang yang ada disini kalian paling suka yang mana kalau gue favoritnya semuanya karena ya bangunan sini jadi kita harus suka semua kalau nah bateri kalian ini gimana kalau tetep sih namanya plus minus ada ya tapi gue paling condong kesini sih kayak ini niat banget sih bangunan dan gue menjadi satu tantangan juga buat mengikuti atau memuaskan sama owner yang mana owner itu bener-bener purist yang mana gue anak custom jadi tabrakan sebenernya guys ini cocoknya sama kakak gue kalau kalian pernah nonton itu kakak gue pernah bangun mini Morris nah dia bangunnya sama kayak gitu waktu itu jadi dia sampai kayak dek bawah gitu semua beli baru guys kalau ini masih bikin sih tapi sebenernya gak masalah karena ini pun udah buatan Indonesia jadi orang Indonesia gak mungkin kalah sama orang Indonesia kita aja kalahin Jepang ya gak sih enggak lah bercanda guys maksudnya di Jepangnya sendiri udah berapa profesor mikirin sampe botak disini kita rubah-rubah jadi sebenernya kita kalahin profesor guys walaupun gak tau sih aman apa enggak maksudnya begitu ya kalau gini aman banget sih karena bisa dilihat tuh besi-besinya tebel-tebelnya ini semua sama kalau diketok ini besi baru besi lama kita ngikutin si standarisasi tebelnya si platnya untuk si mobil Kizang ini jadi walaupun emang ini udah bikinan sini contohnya kayak yang di belakang sini nih nah ini kan kita bikin seperti ini ini termasuknya kan udah rangka bawah ya ini kita bikin baru gak ada masalah guys karena platnya itu tebelnya sama nah apalagi kalau lihat dari sini nih ini udah dipoksi semua dan masih yang bersihnya gila udah kelihatan sih ini bodinya bakal clean banget ini udah udah garis lurus semua dan garisnya itu dibentuk dari besinya ya guys bukan dari dempulnya kita tebelin jadi masih kaleng-kaleng guys tenang aja jadi bukan kaleng-kaleng yang jelek ini kaleng-kaleng yang bagus karena kalau orang jualan mau beli mobil apalagi mau tuba pasti gini-gini kan ini aman nih kita bisa lihat teori walaupun restorasi tapi bodo amat teori mantap gitu jadi mungkin today topic begini dulu buat kalian yang suka banget sama ini boleh nanti kita update di earthpremium komen-komen aja atau komen di bawah juga menurut kalian ini ada yang kurang gak sih dari total restorasi ini atau emang bang itu dashboard ya kalau dashboard kita lepas yang belum-belum dilepas lumayan banyak kayak selang-selang ini kita belum lepas tapi nanti kita lepas supaya lebih bagus jadi mungkin lebih ke gue pengen tahu sharing apakah ada performance part buat ini terus yang ini mau dipasangin power steering guys jadi tolong komen di bawah kita enaknya pakai power steering apa jadi rack steer-nya sama pompanya itu pakai apa yang paling suitable buat disini gue pikir sih mau pakai grand extra ya cuman barangkali ada yang lebih bagus komennya di bawah karena gue pemain baru banget di bidang perkijang-kijangan malah yang gak ada power steering lagi nih jadi kita harus pasang power steering ya kalau menurut gue sih pakai grand extra sejauh ini sih bener cuman buat kalian yang misalnya bang pakai punya tough lebih enteng apa bang pakai nova bisa muat bang gue gak tahu sih cuman mudah-mudahan bisa pakai kijang grand kalau gak ada misalnya kalian malah jual terpatnya boleh DM di bawah apa comment jadi kita bisa langsung ngangkapin mobilnya oke jadi intinya gitu thank you for watching and be the best or not see you guys you